Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 11 Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua belas muridnya, ia meninggalkan tempat itu dan pergi ke kota-kota di Galilea mengajar dan memberitakan firman Allah kepada mereka. Yesus dan Yohanes Pembaptis Pada saat itu Yohanes Pembaptis sedang di penjara. Ia mendengar tentang pekerjaan Kristus. Jadi Yohanes mengutus beberapa muridnya datang kepada Yesus. Murid-murid Yohanes bertanya kepadanya, Apakah engkau orang yang akan datang itu? Atau kami harus menunggu orang yang lain? Jawab Yesus, kembalilah dan ceritakan kepada Yohanes yang telah kamu dengar dan lihat. Orang buta dapat melihat lagi, Orang lumpuh dapat berjalan, Orang yang sakit kusta disembuhkan, Orang tuli dapat mendengar, Orang mati dibangkitkan, Dan kabar baik diberitakan kepada orang miskin. Betapa bahagianya setiap orang yang tidak mempunyai masalah dengan aku. Sesudah murid-murid Yohanes pergi, Yesus berbicara tentang Yohanes dengan orang banyak. Ia berkata, Untuk melihat apakah kamu pergi ke padang gurun, Buluh yang ditiup angin? Tidak. Sesungguhnya, Apakah yang mau kamu lihat, Seorang yang berpakaian sangat indah? Dengarlah, Orang yang memakai pakaian yang indah ada di istana raja. Jadi, Apakah yang mau kamu lihat, Seorang nabi? Ya, Kukatakan kepadamu, Bahwa Yohanes melebihi seorang nabi. Ada satu ayat yang menulis tentang Yohanes. Dengarlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau, Yang akan mempersiapkan jalan bagimu. Yakinlah, Yohanes pembaptis lebih besar daripada setiap orang yang dilahirkan perempuan, Tetapi, Orang yang paling kecil dalam kerajaan Allah, Lebih besar daripadanya. Sejak Yohanes pembaptis datang hingga sekarang, Kerajaan Allah sudah mengalami kemajuan dengan pesat. Penyerbu menggunakan kekuatannya untuk mendapat rajaan itu. Hukum Taurat dan nabi-nabi bernubuat hingga kedatangan Yohanes pembaptis. Jika kamu mau mempercayainya, Kamu akan menyadari bahwa Yohanes adalah Elia yang telah diharapkan datang. Kamu yang mendengar aku, Dengarlah. Dengan apakah kuumpamakan orang yang hidup di masa ini, Mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar, Sekelompok anak berseru kepada kelompok yang lain. Kami telah meniup seruling bagimu, Tetapi kamu tidak mau menari. Kami telah menyanyikan lagu sedih, Tetapi kamu tidak berkabung. Yohanes pembaptis telah datang, Dan dia tidak makan seperti orang lain atau minum anggur, Tetapi orang mengatakan bahwa ia dirasuk roh jahat. Datang pula anak manusia yang makan seperti orang lain dan juga minum anggur, Dan orang mengatakan, Lihatlah, ia makan dan minum anggur sangat banyak. Ia adalah teman pemungut pajak dan orang berdosa. Hikmat itu ditunjukkan benar melalui hal-hal yang dilakukannya. Yesus memperingatkan orang yang tidak percaya. Yesus mengecam kota-kota, Dimana banyak mujizat dilakukannya. Ia marah karena banyak orang di kota-kota itu yang tidak mau bertobat. Ia berkata, Celakalah engkau khurazin. Celakalah engkau betsaidah. Jika mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamut, Terjadi di tirus dan sidon. Mereka sudah lama bertobat dan insaf akan kesalahan mereka. Mereka akan duduk memakai kain kabung dan menaruh abu di kepala sebagai tanda pertobatan. Aku berkata lagi kepadamu, Tirus dan sidon akan mendapat hukuman lebih ringan daripada kamu pada hari penghakiman. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan diangkat ke surga? Tidak. Engkau akan dibuang ke dalam kerajaan maut. Aku telah melakukan banyak mujizat bagimu. Jika mujizat-mujizat itu terjadi di Sodom, Mereka akan bertobat dan kota itu akan ada sampai sekarang. Aku berkata kepadamu, Apabila hari penghakiman datang, Hukumanmu jauh lebih buruk daripada Sodom. Yesus mengundang pengikutnya istirahat. Pada waktu yang sama, Yesus mengatakan, Aku memuji engkau ya Bapak, Tuhan langit dan bumi, Sebab engkau menyembunyikan hal-hal itu dari orang bijak dan cerdas. Engkau mengatakannya kepada orang yang seperti anak-anak. Ya Bapak, Membuat kamu tenang. Terimalah pekerjaan yang kuberikan padamu, Dan belajarlah dari aku. Aku lemah lembut dan rendah hati, Dan hatimu akan tenang. Memang, Pekerjaan yang kuberikan kepadamu mudah, Beban yang kuberikan kepadamu tidak berat.